selamat menikmati berbagi informasi kepada kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2021 ini mudah-mudahan apa yang maki berikan, apa yang maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua baik, untuk membuat sesuatu, kita langsung aja di kev. itu kan ini ya oke, dilansir dari ekonomi.okejohn.com bahwa katanya ini beberapa jam yang lalu telah berdarah informasi mohon maaf, tak ada lawangan guru hingga tenaga kesehatan di CPNS 2021, benarkah itu semua, mari kita simak videonya ya ini seperti yang sampaikan oleh siapa ini pihak BKN, bahwa apakah guru itu ada di CPNS 2021 ini sementara, sementara ini, ya sementara jawabannya ini baru sementara ini kita sebawahi ini bahwa Bapak Menpan Bapak Menikud sepakat bahwa ke depan guru akan beralih menjadi P3K wujudnya dalam konferensi spiritual selasa 29 Desember 2020 berarti hari ini ya bahkan menurut Bima, ini menurut Pak Bima lawangan guru juga tidak akan pernah lagi diisi lewat seleksi CPNS ke depannya ini juga termasuk untuk pengisian tergak kesehatan hingga penyelohan yang nantinya akan diisi oleh lewat seleksi P3K jadi kawan-kawan memang ini pernah disampaikan sudah ya bukan pernah lagi sudah disampaikan oleh Pak Bima oleh dan pihak BKN bahwa memang Pak Menpan Pak Menikud sepakat untuk ke depan CPNS untuk guru itu beralih ke P3K namun ini sifatnya masih sementara karena sebagaimana yang sudah maki berikan di video sebelumnya bahwa setiap tahunnya guru itu banyak sekali yang pensiun gitu ya kawan-kawan kebetulan ASN PNS setiap tahunnya tentu itu sangat besar sekali terutama untuk guru yang tidak bisa digantikan oleh siapapun ya termasuk oleh mesin canggih apapun tetap keberat guru itu diperlukan karena guru adalah jantungnya pendidikan namun untuk apakah dia ada di CPNS tahun 2021 ini untuk sementara waktu katanya ya ini akan beralih menjadi P3K ya tidak tersendutup pengkuminan ini karena sepertinya sementara bisa jadi tetap ada kawan-kawan ya jangan berkecil hati lebih lanjut ke depan kami tidak akan menerima status CPNS tapi P3K dengan demikian juga tenaga kesehatan dokter penyeluh juga PKK memang sih sempat berdar bahwa memang perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa P3K itu 99% rasa PNS bahkan di beberapa waktu yang lalu telah berdar informasi bahwa penggajian dan P3K pun itu katanya untuk giltenan 3A itu sebesar 4 juta nah ya ini besar dari PNS bisa jadi kalau memang ini misalkan ditutup nah beralih menjadi P3K makanya gajiannya diperhatikan yang membedakan itu kan hanya pensiun saja kawan-kawan ya kalau PNS itu ada pensiunnya kalau P3K tidak ada namun tidak menerima kemungkinan kedepannya ya akan dipersiapkan proses perhitungannya sistem penghitungannya penggajian agar nanti P3K memperoleh apa uang pensiun gitu kawan-kawan ya itu dia sepertinya kemudian Pak Bima juga menambahkan untuk tahun depan sendiri pemerintah akan membuka seleksi PNS P3K ya sorry sampai 1 juta orang guru nah itu sebabnya mungkin CPNS guru tahun 2001 itu ditiadakan dulu untuk sementara waktu ya tapi ini kan sifatnya masih sementara kenapa karena kebutuhan guru akan ditutupi oleh 1 juta guru P3K dimana yang sering maaf ya katakan P3K itu nanti bisa diikuti oleh 3 kategori sudah 1 oleh kategori 2 sudah jelas ya kedua oleh guru honorer yang sekarang itu yang sudah terdata di dapodik dapodik baik di sekolah negeri maupun sewasta gitu yang ketiga bagaimana nasib untuk kawan-kawan yang baru lulus nih mereka juga bisa ikutan tapi dengan catatan mereka harus memiliki sertifikat pendidik nah untuk kawan-kawan yang belum mengajar dan belum tercatat di dapodik maka kawan-kawan harus diusahakan memiliki sertifikat pendidik karena itu disarankan oleh maaf ya untuk kawan-kawan yang masih sekuliah sekarang lanjutkan kembali sekolah satu tahun ya PPG perjabatan itu kuliah lagi satu tahun yaitu untuk moralis sertifikat pendidik ini agar nanti kawan-kawan bisa ikut bersaing dengan kawan-kawan yang sudah lama mengabdi yang sudah tercatat di dapodik baik di sekolah negeri maupun swasta untuk tahun 2001 ini kami sudah mulai mempersiapkan diri untuk memelaksanakan ujian P3K bagi 1 juta orang guru ini akan dilakukan bersama dengan kementerian PAN-RB Kemendikbud mudah-mudahan dengan pengadaan P3K kebutuhan guru di sekolah-sekolah akan dapat terpenuhi dengan jelasnya katanya gitu kawan-kawan ya jadi DURB satu ini 1 juta guru akan direkrut melalui P3K bisa jadi ini yang menyebabkan CPNS untuk guru di sementara waktu ini ditiadakan karena akan beralih menjadi P3K namun tidak menutup kemungkinan ya tadi seperti makanya katakan karena ini sempatnya masih sementara oke kawan-kawan lebih lanjut dilancir dari money 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 money.com pas.com ini BKN juga ini dipostkan hari ini tadi pukul 14.30 tanggal 29 Desember BKN pastikan tidak ada penerimaan guru status PNS di seleksi CPNS 21 lakukan di seleksi CPNS 21 itu kan tidak menutup mungkin di 22 kan kan gitu Jakarta kompas.com kepala BKN Bima Haria Wibisana memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status pegawai resmi pada pasangan CPNS 21 katanya ya jadi di CPNS 21 namun lanjut dimas status para guru yang direktur nanti akan berubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PP3K itu kawan-kawan sebagaimana diukapkannya sementara ini Bapak Menpan Bapak Medikbud dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K jadi bukan CPNS lagi ke depan kami akan menerima guru dengan status CPNS tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K melalui kompresipens P2 selasa lagi-lagi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa untuk guru itu beralih statusnya menjadi P3K untuk sementara waktu di 2001 tentunya kemudian lebih lanjut penerima status guru P3K ini disebabkan tidak terselesaikannya masalah penyaluran guru secara merata di seluruh Indonesia sepanjang 20 tahun hingga kini jadi ini akibat dari tidak meratanya kawan-kawan keberadaan guru ya karena sebagaimana ketahui ini katanya kenapa karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun biasanya mereka ingin pindah ke lokasi itu betul dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional 20 tahun kami berupaya meneruskan itu tetapi tidak selesai dengan sistem PNS katanya kawan-kawan ya jadi ya sebaliknya kita tahu bahwa makanya itu ada utak kemarin kan untuk permasi CPNS itu ada aturan 10 tahun tidak boleh mengajukan pindah itu kan ya ada lagi kemudian tergantung instansi masing-masing diperlambut 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 di minimalisir jadi diminalkan ya jangan tidak 10 tahun tapi 5 tahun boleh mengajukan pindah dengan catatan di satu wilayah itu sendiri tidak beralih misalkan contoh mengakhir diterima di profisi A agak boleh pindah ke profisi B kalau sebelum 10 tahun tapi kalau masih di profisi A beda wilayah saja sorry di kabupaten A misalkan ya tapi beda wilayah beda apa kecamatan ini boleh kalau setelah 5 tahun ini dibersebut lagi tidak hanya tenaga guru saja yang berubah status menjadi tetapi tenaga kepewaian yang lainnya seperti perawat dokter juga pelayanan publik sebab di negara maju lebih banyak jumlah P3K ketimbang PNS sebesar 20% jadi ke depan sistem ini akan diubah menjadi P3K demikian juga dengan tenaga kesehatan dokter lain penyuruh itu statusnya P3K Ujar Bima katanya ya untuk ohal yang bersifat pelayanan publik status kepewaian penyelenggaraan negara adalah P3K jadi ke depan jumlah P3K harusnya lebih banyak dibandingkan PNS jadi ke depan itu direncanakan P3K lebih besar dari PNS sambung ya khusus untuk P3K jabatan guru sesuai dengan kesempatan medikbud menteri keuangan medagri demikian akan dilakukan rektupan mencapai 1 juta musuh-musuh segera pdk akan laksanakan 3 kali rencananya dialu juga laksanakan pada 21 nah gitu kondokan ya